Kemudian yang menjadi masalah kalau dia menonjol ke dalam rongga rahim. Ini kadang-kadang yang bisa menyebabkan infertilitas, jadi gangguan kesuburan. Tidak ada pencegahan miom, hanya bisa kita tahan dia untuk tidak segera membesar. Mioma adalah suatu tumor jinak yang biasa tumbuh di rahim. Berupa jarang fibrotik kumparan otot yang berkapsul. Jadi kalau kita WSG itu kelihatan batasnya tegas. Dan ada tiga tempat, empat tempat mungkin jenis dari tumbuhnya miom ini. Pertama dia menonjol ke luar rahim, ke dinding luar disebut mioma submocosum. Kemudian di daging rahim disebut mioma intramural. Kemudian yang menjadi masalah kalau dia menonjol ke dalam rongga rahim, itu disebut mioma submocosum. Ini kadang-kadang yang bisa menyebabkan infertilitas, jadi gangguan kesuburan. Kenapa? Kita bercutang tanam, di ladang kita itu ada gundukan batu. Bagaimana bisa tumbuh tanaman di situ. Di samping itu juga nanti bisa menyebabkan pedaraan heightnya lebih banyak. Karena luas dari permukaan dinding rahim itu akan lebih luas. Sehingga seperti kalau orang tanpa miom, mungkin darah yang dikeluarkan satu pikap, orang dengan mioma submocosum, darah yang dikeluarkan bisa satu truk. Sehingga darahnya lebih banyak. Kemudian yang keempat, ada mioma yang disebut mioma gebur. Itu mioma itu menjulur ke dalam ke mulut rahim sampai ke rongga vagina. Bahkan bisa sampai keluar. Itu disebut mioma gebur. Dilihat peluhku ada pedarahan, ada masa, benjolan, puluh dari mulut rahim. Nah itu kita puntir saja, itu bisa selesai masalahnya, miomnya. Jadi itu mioma uteri, penyebabnya lebih banyak karena faktor genetik. Juga banyak ditemukan pada wanita-wanita yang obesitas. Kemudian mungkin pada setiap orang ada miom-miom itu kecil mungkin ya. Tapi ada juga yang bisa sampai kehamilan 9 bulan, gede sekali gitu. Di desa-desa banyak kita temukan itu karena alat dialogsik yang kurang, ketakutan, pendidikan rendah gitu. Masih menjadi masalah. Nah kalau di kota besar, dengan sekali USG aja seharusnya miom sudah bisa dipastikan ada atau tidak gitu. Kadang-kadang tanpa gejala. Nah menjadi gejala itu misalnya kalau dia sudah cukup besar. Menekan ke arah belakang menyebabkan ada sensasi mau buang air besar terus. Atau menekan ke arah depan menyebabkan jadi sering gangguan kencing, BAK. Yang ketiga, height menjadi, yang kedua ya, height menjadi panjang. Lama, karena seperti ternyata mengalami miom-mukosum tadi. Yang ketiga tentu ada gangguan fertilitas, ternyata sulit hamil gitu. Karena di bawah ladangnya ada gundukan batu yang menyebabkan tidak bisa aliran makanan, tidak bisa pupuk sampai sana sehingga tidak terjadi kehamilan. Kadang-kadang nggak ketahuan, tapi ketahuannya begitu sudah ada gangguan-gangguan tersebut. Pertama nyeri, gangguan BAB, BAK, kemudian nyeri bisa, kemudian gangguan kesuburan. Dan gangguan height, empat. Kapan mioma dioperasi? Kalau empat hal itu ada. Pertama, dalam gangguan ke depan dan ke belakang. Kemudian mengalami rasa nyeri. Kemudian menyebabkan perdarahan berlebihan pada saat height. Kemudian yang keempat, menyebabkan infertilitas. Jadi kalau empat hal ini ada, itu menjadi indikasi untuk dilakukan tindakan operasi segede apapun miom itu. Tapi kalau empat hal ini, nggak ada. Misalnya dia, beliau ada miom wanita usia 40 tahun, udah punya anak lagi. Ada miom 3 cm, 5 cm, tapi tidak mengalami gangguan apa-apa, ya kita boleh biarkan. Akan berhenti sendiri tumbuh pada usia menopaus gitu. Tapi kalau usia 25 tahun, ada miom gitu kan. Suatu saat pasti akan dioperasi juga gitu. Karena akan mengalami empat gejala itu pastinya gitu. Karena usia dia untuk menopaus masih lama. Karena ini termasuk tumor yang hormon depending. Tidak ada pencegahan miom. Hanya bisa kita tahan dia untuk tidak segera membesar. Ya, karena itu lebih ke arah genetik ya. Udah ada kita bawa dari lahir selnya itu. Kemudian pertama kali menas, height pertama kali sudah mulai ada estrogen, dia kayak dipupuk terus. Ternyata yang bekerjaan dengan kehamilan. Kalau makin cepat hamil, tentu dia makin tidak mengganggu. Karena masih kecil. Tapi kalau ditunggu besar gitu, baru terjadi penikahan, dia udah mengganggu suburan. Jadi harus dibuang dulu gitu. Baru mungkin bisa hamil. Kepala T анek. Kembali syurga. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.